Ya teman-teman aku Nah, kalau di tempat saya memang benar-benar saya lepas Pak, rantai itu Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun dan benar-benar sehat Benar-benar sehat, nah nanti Nanti melalui, Pak Salipo tau masnya dari siapa? Saya tau dari Pak Lura Nah, kalau gitu nanti Pak Lura Betul, nanti Pak Lura ngubungi WA saya langsung Yang hubungi, masalahnya kasihan, kasihan ini masih muda Saya itu berapa? Luluh telur Luluh telur gue berarti? Saya muda Satu, dua, tiga, empat, lima Bilang apa sama Pak Lura? Minta, minta apa? Minta, ngomong Ngomong Eh, ngomong Ayo ngomong Bu, saya mohon doanya Mudah-mudahan Saya sehat, sembuh Ini tadi atas kesepakatan saya sama Pak Lura Mas, namanya siapa? Mas Agus Kita lepas rantainya Namun, kita harus jaga-jaga Namanya orang Pak yang naik turun Bismillahirrahmanirrahim Show Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kami masih ada di Madiun Dan karena saat ini Indonesia masih dalam pandemi Pak Kalau saya boleh mengingatkan Siapa yang belum vaksin Sesegera mungkin vaksin Apalagi sekarang pemerintah ini gencar-gencar yang melaksanakan vaksin Pak Biar sesegera Indonesia ini benar-benar terlepas dari COVID-19 Kami didampingi sama Pak Lura Dan Maju Dan itu ibunya Benar-benar Kita hanya berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui doa dari ibunya Mungkin-mungkin selama ini ibunya Enggak fokus berdoa Namun hari ini Kami paksa ibunya benar-benar berdoa Dikhususkan untuk anaknya Ya Pak ya Kalau menurut saya sih Doa semuanya orang itu Kalah manjur sama Doa orang tuanya Kita akan coba Ya Benar ya Pak ya Bisa ngelambangan RT7 lah Di mana Bisa ngelambangan RT7 Ya jadi gini Pak Kades Nanti kita Kita ini kan nyoba Sembuh atau enggak sembuh Itu saya cuma berharap Benar-benar sembuh Karena namanya kita ucap itu doa Jadi nanti seumpama kok nanti ada perkembangan Minimal satu minggu Sudah ada perkembangan Nanti mungkin Bisa infokan ke saya Jadi nanti Saya kesini Bisa kita tengok lagi Masalahnya gak bisa sem salabim Sembuh Enggak Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Besarnya Pak Ya mestinya Mestinya ini Dirantai segini Mas Kenapa kok Sampai diikut kayak begini Dukul Kok dukul kayak apa Enggak Kenapa Sampai suka marah-marah kali Ayah Masalahnya Masalahnya Ibunya sudah sepuh ya Pak Terus ini sangat membahayakan Apalagi badannya kayak begini Di lingkungan Dempah Roson Sudah berapa lama? Dua puluh Dua puluh apa? Iya gak Pak? Ini ya? Belum Oh ini sepuluh hari Oh ini sepuluh hari Kenapa? Sampai sampai begini kan kenapa? Eh? Dukung Loh kenapa kok dukung? Kamu suka marah-marah kali ya? Eh? Enggak Ini Adik Minta Pak Kades Alamatnya semuanya Sherlock Di HPmu Masalahnya kalau menurut saya Ini masih muda Dan masih bisa diobati Ya Kamu Sherlock Kirim ke saya Sherlocknya disini Sama minta alamatnya Jadi ini tidak bisa Tidak bisa sekali Dua kali Pak Ya Karena ini benar-benar Masih muda Dan kita prioritaskan Pak Ya Jadi kita prioritaskan Nanti Saya akan sekali dua kali Nanti kalau anu ya Memang harus dijemput Sherlock nih Sherlock nih Terus Kalau ngirim mau Sherlock Nang Waku Posisi ini Nah ini persis Saya makan belum? Belum Ya Oke Rokok ya belum? Tulisi sekalian ya Di rantai dua kaki Jadi nanti Biar saya gak bingung Ibu Terus Kalau BAB kayak apa? Baru sepuluh hari ini Di sini Pak Eh? Di sini Di sini Oh jenengan apa nih? Tetangga BAB-nya di sini Ya Kalau makan di suapi Makan-makan sendiri Kalau minum obat Mau? Mau Kalau mau 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 Ya Ya Tidak apa-apa lah Wiki kok Eh gak boleh Sampai ngomong sendiri Coba Kayak apa maunya Koko dari sana Ambil dari sana kok Ayo coba ngomong Ayo coba ngomong Ini maksudnya Saya gak seberapa bisa bahasa Jawa halus Ya gimana? Biar sembuh Biar sembuh Ini punya bapak? Bapaknya gak punya? Oh gitu Bapaknya sudah meninggal Sekarang saya tanya Namanya Sampain siapa? Mas Agus Sampain mau gak? Kalau misalkan saya bawa Saya rawat di rumah saya Mau gak? Kenapa Sampain gak mau? Ayo sih Kenapa gak mau? Ya kenapa gak mau? Daripada Sampain dirantik kayak gini? Pengen dirantik kayak gini selamanya? Ya diculi tau kok Lelah iya Kalau Sampain diculi Terus meresahkan warga Terus kayak apa? Kalau Sampain dilepas Dilepas ini Ini dilepas Kalau Sampain tinggal sama saya Ini bisa dilepas Di rumah saya Nah kalau Sampain disini Dilepas terus Bikin marah-marah orang Ya kasihan Ya Pak ya? Kalau marah kayak apa Pak? Ngamuknya kayak apa Bu? Sampain sempat dipukul gak? Loh Bu Edw dipukul Gak boleh Mas Agus ya Gernyak dipukul Mas Agus Gak boleh ya Gitu Sudah dibawa ke rumah sakit 10 kali? Kemana aja? Maui 3 kali Maui? Berapa hari disana? Disana 15 hari 15 hari terus? Ulang lagi Ulang? Yang lama-lama disini Kali Adu Di mana itu? Di Kali Adu? Ya Kali Adu kan ada Kok bisa sampai 1 tahun Pak? Ya bisa Punya provinsi Oh punya provinsi Oh punya provinsi Itu bisa Ya itu rokoknya banyak Dadanya banyak Ini Mas Agus Mau rokok Mas Agus Ini kan Ini kalau menurut saya Kan gak seberapa parah Berarti kalau gini Nah Kalau di tempat saya Memang benar-benar Saya lepas Pak Rantai itu Ada yang 10 tahun Ada yang 20 tahun Dan benar-benar sehat Benar-benar sehat Nah nanti Nanti melalui Pak Pak Salepok Tahu Masnya dari siapa? Saya tahu dari Pak Lura Nah Kalau gitu nanti Pak Lura Betul Nanti Pak Lura Ngubungi WA saya langsung Ya Ngubungi masalahnya Kasian Kasian ini masih muda Ya Jadi nanti saya lihat Perkembangannya Kalau memang kelihatannya bagus Satu minggu Insya Allah Kalau memang mudah-mudahan Allah ngasih rejeki sama Masnya Saya datang lagi ke sini Saya jemput Saya bawa Sekarang saya nanya Sampai kepingin sehat atau tidak? Orang nyapu-nyapu Orang nyapu-nyapu Gak mungkin dirantik Kayak gini Kok mulai Pak Lura Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Kalau Pak Lura Gak sayang sama sampean Gak mungkin saya datang ke sini Ayo Ini saya merowending sekali Pernah ikut-ikut apa Belajar? Belajar apa gitu? Ayo 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 Bisa 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 Maka ini kemarin Taksalami nyedrum Masuk Duk-duk-duk Tanya yang satu Tau Langsung lariannya Ya Ya Perguruan sama saya ini Tau Ya sudah Kita gak usah ngomong Perguruan mana Yang penting Kita disini Hanya berharap sama Allah Mudah-mudahan Allah Ngasih kesembuhan sama sampean Sekarang saya tanya Ya Sang ngomong sampean Sehatiku cuma sampean Tok Lian ini Wengsak minik Glu ngomong sampean sakit Sekarang saya tanya Wih Sampean jawab jujur ya Sampean kepingin Dirante gini Atau sampean kepingin Saya bawa pulang Saya rawat Ini saya lepas 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 Nanti sampe ini ngamuk Api ya Terus ini ngamuk gimana Kalau misalkan ini nanti Seumpama ini ya Kita bilangin ya Eh ngeliat tuh aku Kalau Pak Lura Nggak punya bedil Kalau saya punya bedil Nggak tau ngamuk aku Nah kalau misalkan ini Nanti dilepas Terus sampean marah-marah Ini direkam loh ya Kalau ini nanti dilepas Terus sampean marah-marah Terus Pak Lura Telepon saya Sampean saya bawa Mau Nggak marah kan Nggak marah jalan itu Pak U Marah gul-gul Dwi Gomong kok Nah kita pelan-pelan Sekarang uang Uang yang dibawa apa Ayo Uangmu dibawa berapa Nggak tahu banyak kok Ya sudah ngomong berapa Ayo tak ganti Berapa uangmu Rp. 20.000 Ini tak ganti Minta berapa kamu Rp. 100 Rp. 100 Ambilkan duit Rp. 100.000 Ayo tak ganti Ayo tak ganti Habis ini tak kasih Rp. 100 Kamu jangan marah-marah lagi ya Bener Yang ngasih siapa Yang ngasih ibumu Atau saya Ini yang ngasih Pak Lura Ini Pak Lura Ayo Ini uang dari Pak Lura Kasihkan bu Ayo kasihkan Sudah Sudah kamu lepas Rokokmu Rokokmu kamu lepas Kasihnya Ngatap saya Lepas bajunya Lepas bajumu Lepas bajumu Lepas bajumu Lepas bajumu Lepas bajumu Ayo ngomong sama saya Ya Allah Ayo ikutin Ya Allah Saya Saya Kepingin sehat Dan sembuh Seandainya sakit saya Gara-gara Ilmu Atau apa saja Yang saya pelajari Tidak Tidak mengharap Ridho Allah Saya ikhlas Dikeluarkan Mana airnya tadi Ini tadi Pak Lura ini tadi air dibacain Ibu nya sendiri ya Ini tadi air dibacain ibu nya Ibu tadi baca Pak TK Berapa kali 11 14 Di sini Nah di minum airnya Eh Tak tahu adus Oh iya Nah jangan diapisin dulu Ini Pak Lepo Pak ini nanti kita lihat ya Kalau memang satu minggu hasilnya bagus Nanti saya kesini tinggal saya bawa dokter spesialis Tapi kalau kelihatannya masih kurang bagus Sampai narus Sampai narus nurut saya bawa pulang Ya Tapi gak nyapo-nyapo Lulah iyo nih Sampai gak nyapo-nyapo Berarti gak takjak mulai Lalu ngamuk Lalu apa mani ngamuk Kok ya tambah tak Peloro Dikai duit dibalik Nah Dicat terus kok Mas Ikut sampai tutup Mas Tunggu 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 Ya Jadi Ini saya ditemani Pak Kepala Desa Pak Jadi ini nanti kita tunggu Maksimal 10 hari Ya Kalau memang 10 hari itu ada perkembangan bagus Nanti saya kesini Saya bawa sama tim dokter Nanti kita lakukan injeksi Injeksi itu Harus melihat kondisi Pasiennya Dan saya gak bisa nyuntik Karena saya bukan dok Dokter Nah kita cuma berusaha Bisa apanya yang Kenapa buka ditutup Gak apa-apa Ya Jadi saya minta tolong doanya Kalau memang ini nanti Masih berontak Berarti harus saya bawa Sekali ya Pak Sekali ya Pak Badan geding ini Ngamuk ya Orang atas ya Pak Orang atas ya Pak Loh Iya Iya Pak Oh Saya kemarin Pasien saya Dari Mbelitar Itu harus Berapa orang Empat atau lebih Saya kemarin Saya kemarin ke Mbelitar Pak Bawa pasien itu 6 orang Pak 6 orang Namun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Gak sampai sebulan pulang Wah yuk Badannya sesayat Lebih besar Namun Alhamdulillah Atas izin Allah Sembuh Jadi ini nanti mudah-mudahan Ini dimana Gak apa-apa Pak Di situ Ini Dibersihin aja Sudah mandi belum Belum Ya sudah Mandi Itu dilepas aja Nanti biar mandi sama saya Yuk Enggak kunci yang itu aja Karena kita gak tahu Dia ini Kunci yang itu aja Yang ini jangan Dilepas Jadi gini Ya Saya mohon maaf Bukan kok saya gak mau bantu Karena saya belum tahu Ini kayak apa Jadi sementara Dilepas yang itunya saja Ya Ini Gimana dia Pak Jangan ngamuk Oh apa Tidak tahu Jangan ngamuk masaknya Sabar ya Sabar Bisa tak bisa cewek Sengayu Suara Khawatir Tapi ini sudah beberapa kali kan Pak Dibawa ke rumah sakit jiwa Iya Sudah kemana-mana Ya Ya sampai ke kakak Gak boleh nangis Kalau nangis sedih semua Nangis boleh Tapi asa-asa sayang Terus Kemar-asa sayang Bukan bu Sabar Nangis Sama jumatnya Masa bu Farah Masa 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 seumpama Pak Kades, saya enggak sempat ke sini, ini diantar ke sana kira-kira bisa enggak ya? Seumpama nanti, bisa ya? Nah sebelum diantar ke sana sampai minta tolong sama apa itu? Tiga pilar Tiga pilar kan ada TNI, Polri, sama Nah terus nanti siap, nanti diinjeksi dulu dari pihak Pukis Mas di taruh tempat saya nanti siapkan KTP-nya nanti nunggu informasi dari saya Ya Mas ya? Sampai ingin dilepas toh? Dilepas, ngomong aja aku Nolah, iya aku kan ngomong ke Pak Kades ini nanti kalau memang sampai satu minggu kalau memang satu minggu Pak Kades kalau memang satu minggu dia benar-benar enggak ngamuk berarti nanti saya tinggal ke sini saya bawa dokter spesialis nanti obatnya kita siapkan kan gitu toh tapi ternyata kalau ini ngamuk berarti harus dibawa ke rumah ke rumah saya kok, rumah sakit ya? Cuma itu enggak ngamuk, enggak segeda? siap? ya? kasihan, masalahnya masih muda kalau masih muda itu masak dalam? iya nanti tempat saya nanti bantuin saya ya Mas ya? ganteng, enggak, enggak enggak, enggak takkan dan ini sampean saya ini takkan dan ini sampean di rumah saya itu ada 35 saudara-saudara yang kayak sampean nasibnya namun Allah SWT ngasih kesembuhan sampean takkan dan ini kalau Pak Lura enggak sayang sama sampean enggak mungkin saya jauh-jauh dari Lamungan ke sini gitu loh dan tidak semua Pak Lura itu kayak jenengan bener enggak Bu? iya sampean diobatin semua berapa hari? lima hari saya sudah begini lain-lainnya nak saya tanya ya Pak Pak Salipo tetangganya sampean yang gewondrong besar marah-marah sekarang kayak apa? rambutnya gini yang sampai pendekar itu pendekar enggak, satu lagi dari Medion yang si Ari itu kayak apa? sehat yang saya ulang itu saya ulang, gendar Bu Jendera sudah sembuh ini di Mundu, Kecamatan Gemara, Kebubatan Majun Ari, rambutnya seperti ini sekarang sudah sembuh minta pulang minta pulang kapan Pak Ibu dipulangkan? ya pas ini kan dia pulang dia datang sama-sama jadi ini Alhamdulillah ini banyak tetangga yang datang tetangga juga mendoakan ya Bu ya tetangga juga mendoakan ya Bu ya amin amin oh gitu Bu ya sakitnya sakitnya mulai umur berapa Bu? alam pun jokong kalau nurut sampean apa penyebab? kalau nurut sampean depresi iya kenapa? iya depresi kenapa? kalau nurut sampean kenapa dia? mau nikah nggak jadi oh mau nikah nggak jadi? namanya siapa? pacarnya? Nurul 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 Singapura iya Mbak? lho iya nurulnya sekarang dulunya di Singapura Jadi Mas Agus Ini tidak bisa dilepas langsung Masalahnya kalau di rumah saya saya lepas Kalau di sini kan takut Jadi nanti selama 5 hari Kayak begini Kalau memang ada perkembangan Pak Nanti kakinya doang ya Nanti pelan-pelan Namun kalau memang tidak ada perubahan Jangan kabarin saya ya Teman-teman semuanya Bukan niat kami Tidak mau bantu Mas Agus Ya Agus ya Namun karena badannya kayak begini Warga di sini takut Apalagi beberapa kali harus dibawa ke rumah sakit Tapi tidak pernah lari itu Pak Lidani Tidak pernah cuma lamuk benteng Paling dibutuh sama iki kita Oh gitu aja ya Ini waktu malam Pak Waktu malam Ya tapi ada enggak Pernah cerita Mas Agus ini Nampelengin orang atau mukul orang enggak Itu baru ceritaman cerita Belum sampai kini belum Oh ya sudah Nah yuk bismillahirrahmanirrahim Bu itu airnya suruh bapak ibunya Ya Allah Sini-sini Sini-sini Diculipi ya Sudah mandi dulu Diculipi ya Sini-sini Diculipi ya Kita lepas Pengen warna sepuluh orang Ini tuh nyabuk-nyabuk Oh iya Sini-sini Mas Bantu sih Pokoknya ngamut Lalu semua aja ada kondi Sini-sini Pak Iya Tunggu nih Selanai Di depan dong Di depan aja Di depan Kita biar tenang Sama Pak Lura Loh sampai nih diramut Pak Lura Apa ngamut Pak Lura Duitnya mau siapkan sampein loh Ini kebalik Mau tak tambahin uang apa enggak Belum Belum Mari kita tambahin duit Eh Mari kita tambahin uang Tapi dengan syarat Kalau sampein marah Berarti sampein Mau tak jemput ya Mau Mau marah Eh Kalau tahu marah Kalau tahu marah Tapi ngamuk Podoy Kalau tahu Pocong gua arak Duh Pocong gua arak Duh Teman-teman semuanya Alhamdulillah Ini tadi kita coba lepas Dan kami sampaikan ke Pak Lura Bahwasannya Orang dengan gangguan jiwa ini Kadang naik kadang turun Ya Jadi nanti di tempat saya Tanggal 9 ibu Itu ada dokter specialis Nanti biar saya tak ngomong sama Pak Lura Karena jenengan enggak paham ya Saya cuma pesan sampean Medis saya siap Dan doa yang paling mujarab itu Doa dari orang tua Jangan pernah ninggalkan sholat itu saja Setiap api sholat Baca doa Baca doa Baca doa Baca doa Ya Nah karena jenengan ini Masih takut Boleh nanti diikat Tapi Satu kaki saja Jangan dua-duanya Kasian Pak Lura Satu kaki saja Ya Terus nanti kalau memang Benar-benar ada efek Satu minggu bagus Nah enggak apa-apa Dua Tapi dilepas Dilepas dari tiang Kalau sementara ini Nah nanti Tanggal Nggak usah enggak apa ini Nah iya pak Nggak usah Gitu loh Salaman sama saya Kalau gitu Salaman Saya butuh berapa Lu nolih telur Lu nolih telur Berarti Satu Dua Tiga Empat Lima Bilang apa sama Pak Lura Terima kasih Tapi dengan satu syarat Minum obat Nggak boleh ngamuk Kalau Kalau enggak mau minum Ambil lagi pak Uangnya Ya Sama ibu Nggak boleh marah-marah Seng lahir no kue Ngedem ya Ngar sorong Bumuk wanya ini Aku kurungur Ini Betos Ya Nah ikhlas ya Saya minta maaf ya Ya pak Saya pamit ya Bu Minta Minta apa Minta ngomong 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 Eh Ngomong Bu Saya mohon doanya Mudah-mudahan Saya sehat Sembuh Jadi Alhamdulillah Ini tadi atas kesepakatan saya Sama Pak Lura Mas Mas Namanya siapa Mas Agus Kita lepas rantainya Namun Kita harus jaga-jaga Namanya orang Pak Yang naik turun Jadi nanti Saya sampaikan ke Pak Pak Kades Pak Lura Bahwasannya Nanti kalau memang Selama 10 hari Tidak ada perkembangan Nanti silakan Yang jelas Nanti kami siapkan Dokter spesialis Kami akan ajak kesini Biar nanti Ada injeksi Pesan yang terakhir Doa yang paling Mujarap itu Doanya orang tua Dibawa kemana saja Gak mungkin sembuh Kalau memang Orang tuanya gak ridho Cara ini Wong tua ridho itu Bu Sholatnya dijaga Sholatnya dijaga Sholatnya dijaga Kalau memang Mohon maaf Ucapan ini kurang bener Allah itu tahu Niatnya Kayak tadi Baca sebisanya Ya Bu ya Mas Agus Bener ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Mau wakili Pak Keluarganya Mas Agus Selamat menikmati